Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Puasa-puasa Satpam ini temukan tas tertinggal di mal Saat dibuka isinya ia kaget Lalu Diceritakan Rohim Ia bekerja sebagai penjaga keamanan atau security di salah satu mal Biasanya ia ditemani seorang rekan Hanya saja kebetulan temannya sedang ada di tempat lain Seperti biasanya dia memiliki tugas untuk berpatroli Keadaan mal lebih ramai karena bulan puasa Orang-orang sibuk belanja untuk keperluan lebaran Namun ketika sedang berkeliling di salah satu sudut Ia melihat sebuah tas tergeletak di dalam troli Alhasil dia bertanya pada beberapa kasir Serta petugas lain tidak ada yang tahu Akhirnya Rohim memutuskan memeriksa isi tas tersebut Untuk mencari identitas pemiliknya Ketika dibuka ia kaget Ternyata isinya uang dalam jumlah banyak Yaitu uang 5 juta sekaligus KTP pemilik tas Melihat hal tersebut Tak disangka Rohim tidak tergoda Ia justru memutuskan Untuk menyerahkan tas tersebut ke kantor utama mall Agar bisa dikembalikan pada pemiliknya Selang beberapa hari Pemilik tas berhasil dihubungi pihak mall Kemudian mengambil tas itu Pemiliknya merasa bersyukur Karena semua masih utuh Bahkan Rohim dipanggil untuk menemunya Namun ketika ia diberikan penghargaan Atas tindakannya tersebut Ia menolak dengan halus Ia merasa itu adalah tanggung jawabnya Sehingga dia meminta diberikan Pada pihak yang lebih membutuhkan Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton